Intro Amerika Serikat disebut mendanai penelitian virus corona di Institut Virologi Wuhan, China. Hal tersebut terungkap dalam sebuah dokumen data yang diduga bocor. Dalam dokumen itu tertulis bahwa Amerika Serikat mendanai penelitian virus sejak 2014 silam. Dikutip Tribunews.com, dalam dokumen yang diterima di Intercept, Lembaga Kesehatan EcoHealth Alliance menggunakan uang pemerintah federal Amerika Serikat untuk melakukan proyek penelitian virus corona yang menjangkit kelalawar di laboratorium itu. Organisasi Kesehatan American EcoHealth Alliance menerima beberapa juta dolar Amerika Serikat dalam pembiayaan mulai tahun 2014 dari pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan penelitian tentang patogen, termasuk virus corona. Perusahaan ini didanai oleh National Institute of Allergy and Infectious Disease dengan salah satu programnya berlangsung pada 2014 hingga April 2020. Dari laporan data disebut bahwa EcoHealth Alliance mempelajari virus corona yang ditemukan pada kelalawar menggunakan laboratorium level 3 di Pusat Percobaan Hewan Universitas Wuhan, bukan di Institut Virologi Wuhan. Dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Kelompok Hak Untuk Tahu Amerika Serikat yang menyelidiki asal-usul COVID-19 Gary Ruskin, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan risiko tinggi. Dikatakan dalam laporan itu sekitar 599 ribu dolar Amerika Serikat digunakan oleh perusahaan Amerika Serikat ini untuk mendanai upaya identifikasi untuk melihat dugaan infeksi sel mirip manusia di Institut Virologi Wuhan. Sementara itu, ahli biologi molekuler di Rutgers University, Richard Ebright, mengatakan bahwa dokumen tersebut berisi data tentang penelitian virus buatan laboratorium. Penelitian itu diciptakan agar dapat menginfeksi tikus laboratorium yang direkayasa untuk meniru organisme manusia. Para penelitian menciptakan setidaknya dua jenis virus corona berbeda yang berhasil menginfeksi tikus yang dimanusiakan. Ahli biologi molekuler lainnya Alina Chan dari Broad Institute mengatakan dokumen itu juga menunjukkan bahwa EcoHealth Alliance mengetahui tentang risiko bekerja dengan virus corona. Diketahui, setelah penelitian pertama, pendanaan dihentikan pada April 2020 oleh pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun kemudian penelitiannya diluncurkan pada Agustus 2020 dan diberi judul memahami resiko munculnya virus zoonosis pada hotspot penyakit menular di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!